Ini adalah video yang menunjukkan bagaimana sebagian warga Amerika Serikat menikmati libur panjang akhir pekan, memperingati Hari Pahlawan Amerika atau Memorial Day di berbagai wilayah. Kerumunan warga tanpa masker dan tidak menjaga jarak ini mengundang kekhawatiran di saat negara bagian lain serta ibu kota Washington DC menggulirkan pembukaan kembali kegiatan ekonomi fase pertama. Tim Satgas COVID-19 Gedung Putih menekankan, pentingnya masker pelindung sebagai bagian dari rencana pembukaan perekonomian. Berbeda dengan di banyak negara Asia, pengenaan masker di Amerika Serikat terus menuai pro dan kontra. Mereka yang menolak pembatasan sosial melihatnya sebagai pembatasan kebebasan individu. Sementara mereka yang memakai mengikuti panduan dari kalangan medis yakni untuk tidak tertular orang lain ataupun menulari bila mereka terjangkit virus corona, tapi tidak mengalami kejala-kejalanya. Presiden Donald Trump pun jarang menggunakan masker dan bahkan sempat berdebat dengan wartawan soal penggunaan masker. Kenapa yang Violet thought you decided not to wear a mask? Kenapa yangjenin? Kenapa yangМы takin. Saya telah memakai WORK. Saya wore yang di typeset bagi sini. Saya menulis di lubang reasa itu, tetapi saya tidak mahu menghengi oleh writers yang kejalaan yang datangnya. Tetapi karena tempat bagi di sana, saya kekakak di accessible restored. Pergilai? Kenapa saya katakan kakakakak. Kakakakakakak? Warga pun belum banyak mengindahkan seruan kalangan medis. Menurut CDC atau Pusat Pengendalian Penyakit Menular Amerika, orang yang pernah terjangkit virus corona bisa kembali bersosialisasi. Jika tidak menunjukkan gejala corona dan tesnya menunjukkan hasil yang negatif, setidaknya dua kali berturut-turut. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan tim VOA.